Sengaja tenggelamkan Dante, Tamara diduga sering disakiti pacar. Polisi akhirnya membuka video CCTV detik-detik Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas tewas tenggelam di kolam renang kawasan Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Hal ini terkuat bersamaan ditangkapnya ya alias Yuda Arfandi kekasih Tamara Tiasmara yang terekam CCTV mendampingi Dante saat berenang. Pihak kepolisian pun menjerat ya alias Yuda Arfandi pasal pembunuhan berencana kasus kematian Raden Andante Halif Pramuditio atau Dante. Tamara dan Angger Dimas sebelumnya telah menyampaikan rasa syukurnya kepada pihak kepolisian yang sigap mengusut kasus kematian putranya. Bersamaan itu, artis Soraya Rashid, sahabat Tamara Tiasmara pun menungkapkan keleganya atas terungkapnya kasus tersebut. Namun, Soraya juga mengisyaratkan perilaku kekasih Tamara. Dalam unggahannya, Soraya menyebut jika kepergian Dante ini seolah menjadi cara sang anak untuk menyelamatkan ibunya dari Yuda Arfandi. Allahuakbar, finali sudah ditangkap ya anak, dan te anak soleh yege tenang ya anak sekarang udah gak ada lagi yege nyakitin mama emu lagi nak. Mungkin ini cara Dante buat ngestop semuanya. Hanyo for justice for Dante-nya, terang Soraya Rashid pada keterangan unggahannya, Jumat, 9 Februari 2024. Dalam video tersebut, terlihat momen kedekatan Dante dan sahabat ibunya, bahkan sang anak turut diajak selama Tamara syuting. Caption unggahan Soraya itu pun tak ayal mengundang tanda tanya dari warganet. Menayak yang menduga jika selama Tamara berpacaran dengan sosok Yuda sering disakiti. Tak sedikit pula yang menduga jika sang pacar itu sengaja menenggelamkan Dante di kolam renang. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!